Intro Ibn Umar nanti ditakaui Tabi'in itu sudah modern Jadi ngomongi wajib dan tidak wajib Saya ulang lagi, tabi'in itu sudah mengenal istilah fukuh Sehingga dia ngomongnya wajib dan tidak Era sohaban tidak ada istilah wajib dan tidak wajib Jadi istilah itu dibikin setelah era tabi'in, tabi'in, tabi'in Ibn Umar ditanya Halkan al-witru sunatan amwajibatan Witir itu wajib atau sunat Tabi'in Ibn Umar Salat al-witru itu dilakoni nabi ya dilakoni para sahabat Kulonu tangklat ini sunat tidak wajib Maksudnya di sunat dilakoni ganjaran, ditinggal tidak apa-apa Nah wajib, dilakoni wajib, ditinggal Tabi'in Ibn Umar itu tetap Nabi'in dilakoni mitir dan sahabat yang dilakoni mitir Tidak ada ketiga Tidak ada yang wajib untuk melakoni Seperti yang nabi'in dilakoni sahabat Barang orang iku mirip, namun kita kok inginan jawab Bulti'in ini bahasannya Maksudnya nak tak jawab sunat Maksudnya sunat ditinggal dari apa-apa Anggir, orang kok wajib hukum sunat dijamin orang lakoni Maksudnya ngerti nak ditinggal orang lakoni Maksudnya orang di rumah sergap ngajib, sahajut, sergap hitir Inggris mondok terus rasgap Maksudnya ngerti iku sunat Kadang-kadang malah getun, getun aku ngakoni terus Dibu'in sunat Jadi orang itu mau tekew ya selek, mulai disini ya selek Maksudnya kadang-kadang ulama itu mau muli sunat Maksudnya para peninggal sunat, rata-rata yang bisa ngaji Kulangnya termasuk korban iku Gara-gara kulang ngalimu rapati sholat kau biar badi Kamu ngerti nak Maksudnya orang itu ada korban bareng Maksudnya mau jawab di rumah Salat al-witi'u fa'alaha rasulullah wa fa'alaha ashab Maksudnya sunat itu berbohon Fa'alaha rasulullah wa fa'alaha ashab Ya karena tadi Kita ini ngadepi orang banyak Tapi Nabi zaman sugen Kalau ada mempet sunat atau mempet wajib Atau mirip sunat mirip wajib Nabi mesti ngomongnya itu Nah itu tidak wajib Maksudnya nak jarani wajib Maseknya orang-orang dunia Maseknya orang-orang Itu berarti nak jarani wajib Maseknya orang-orang juga ngelakon Ternyata orang-orang agak-agak Maseknya Maksudnya Maksudnya sekarang ini murid-muridnya Syahid Muhammad Syahid Habib Maksudnya Nanti beliau dicocorkan Gimana kalau kita mengharap tidak rokok Maksudnya Syahid Muhammad Maksudnya orang Islam yang fa'alaha ashab Tidak rokok diharap 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 Maksudnya Maksudnya ini Maksudnya Tambah fa'alaha ashab Tidak Tidak rokok Nabi Siwa itu pengetik Nabi itu tidak ada orang mangan bawang Ini itu tidak ada orang mencid manakala thawman falayak robanna masjid orang yang makan bawang mentah kok mau remajit? nabi diusir mereka berpucet oleh malaikat malaikat itu tidak bau rakyat itu terasak terasak rokok kan jadi orang berrokok dan mau remajit karena saya benar secara kepingin malah dilarang malah repot kalau nabi menggunakan namanya kita berbeda itu begitu nabi terus nabi menghentikan laulah an asyukah ala umatilah amartuhum besiwakum komo akura kuatir bebani umatku tak wajib siwak tapi saat ini ruang sholat tanpa siwakan sah sah tapi nabi tetap menghentikan cek mentah lah pangeran ketika abab nah itu kan terus kemudian ulama istihad seperti itu ya pokoknya seperti itu hukumnya nabi itu nabi itu nanti kiamul lel hari pertama sampai keempat bareng makmum kata enggak kiamul lel kata beliau kalau saya kiamul lel saya imami nanti dikira wajib nah dikira wajib 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 jadi ini pertimbangannya para ulama terus uang itu minimal sama niru pulau terima kasih 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 terima kasih